Apa itu alarm price? Sama seperti alarm jam, fungsinya memberitahu kita bahwa harga sudah tercapai di harga yang ingin kita pantau. Ribet amat sih, kenapa nggak pakai automatic order aja? Teknik ini cocok untuk kamu yang mau entry saham dengan melihat beberapa konfirmasi lanjutan serta analisa lanjutan yaitu melihat bid dan offer. Langsung aja kita coba di 4 online trading, join, hots, stock bid, iPod, versi PC, atau web. Manakah di antara keempat ini yang paling terbaik? Kita langsung aja melakukan testing dan komparasi. Yang pertama kita login dulu ke 4 sekuritas ini, kemudian kita buat watch list atau list favorit terutama untuk iPod ya. Lalu kita tentukan saham apa yang akan kita set alarm dan juga harganya. Di sini ada GZCO, kita akan set 111 sebagai resisten terdekat di time frame 1 jam. Yang pertama cara set alarm di join jasa utama kapital yaitu kita masuk ke workbook, kemudian option, dan juga alert. Di sini kita tentukan stoknya, nah kita pilih tulis GZCO, kemudian untuk price-nya kita bisa pilih sama dengan atau lebih besar sama dengan, kemudian ketikan harga 111. Nah untuk notes ini opsional, boleh kita tulis atau kita skip. Nah di sini saya akan tulis break swing high dengan time frame 1 jam. Kalau sudah kita tuliskan notes, kemudian kita klik tulisan add, kemudian jangan lupa untuk apply. Karena kalau kita lupa mengklik apply, nanti nggak akan kesimpan. Kalau sudah apply, lalu cancel. Nah kita bisa cross-check apakah data yang kita simpan tadi sudah terdata dengan baik. Nah di sini sudah masuk, kemudian kita beralih ke Mirai Asset ya, ke hots. Nah di sini masuk dari menu quote, kemudian power alarm, dan masuk ke bagian setup. Cara yang sama, jadi kita pilih dulu kodenya, GZCO, kemudian klik buy. Di sini masukkan harganya yang ingin kita pasang alarm, yaitu 111. Kemudian di sebelah tab sampingnya, ini kita klik, jadi akan ada suara ketika ada notifikasi alarm dari hots. Dan ketika di jam market, jangan lupa untuk klik start. OLT yang ketiga, stock bid. Masuk dari alarm price, kemudian sama, ketikan kode, kemudian harganya 111. Nah untuk alarm price, untuk versi website ini di sebelah kanan ya, ada gambarnya seperti alarm. Kita juga bisa menambahkan notes di sini, dan kalau sudah jangan lupa untuk simpan. OLT yang keempat adalah iPod. Nah pertama kalian harus membuat favorit saham dulu, kemudian kalau sudah price alert. Nah kemudian tinggal aktifkan aja gambar lonceng yang ada di daftar favorit saham kalian. Gampang sih, cuma kalian harus setting terlebih dahulu. Oke sekarang kita akan tes dengan dua harga yang sama. Kita akan pakai saham lain yaitu ASLC. Kebetulan ASLC ini masuk sebagai saham beli sore jual pagi atau JJS. Nah ini adalah screeningan dengan Ami Broker beli sore jual pagi di JJS Cetar ya. Kalau kalian tertarik ingin belajar tentang JJS Cetar, kalian bisa chat admin, nanti linknya ada di deskripsi. Oke kita akan memberikan alarm ketika take profit tiga tik dari ASLC ini yaitu di harga Rp121 dan juga ada fraktal di Rp125. Di sini kita akan masuk ke menu workbook, kemudian option dan alert. Sama seperti cara yang tadi, kita ketik stoknya ASLC, kemudian price-nya. Kita bisa pakai lebih besar sama dengan atau sama dengan. Kita tulis di sini Rp121 untuk harga yang pertama. Kemudian kalau mau diberikan notes, kita tulis di sini misalkan take profit yang pertama dari JJS. Kalau sudah, add dan klik apply. Atau kalau kalian mau langsung membuat dua harga sekaligus, ketikan aja dulu ASLC lebih besar sama dengan Rp125. Kemudian ini adalah breakout fraktalnya. Kalau sudah, klik add lagi, kemudian baru apply. Nah jangan lupa juga untuk cross-check sekali lagi apakah alarm price yang sudah kita masukkan ini sudah terdaftar. Nah di sini sudah masuk, oke. Sekarang kita tinggal beralih ke host. Nah di host ini kita sayangnya nggak bisa melakukan alarm price di satu saham dengan dua harga. Saya sudah mencobanya. Nah ini kita perhatikan ya step-stepnya. Sama seperti step yang tadi, kita pilih kodenya, kemudian kita masukkan. Nah di sini saya hanya bisa memasukkan di harga Rp121. Ketika saya mencoba untuk memasukkan harga di Rp125 ini nggak bisa. Dan saya juga mencoba untuk memasukkan di kategori sell pun juga nggak bisa. Oke jadi ini merupakan kekurangan dari host. Semoga tim develop dari host dari Mirai Asset nonton video ini mungkin bisa diperbaiki untuk ke depannya. Sehingga kita bisa melakukan alarm price di dua harga yang berbeda walaupun dalam satu saham. Oke lanjut ke iPod. Nah iPod tinggal tekan aja gambar lonceng sesuai dengan harga yang tertera. Ingat sebelum masuk ke sini kalian harus membuat favorite list dulu. Nah kemudian untuk stock bid cara yang sama ke bagian kanan masuk ke price alert. Kemudian kita ketik kode dan juga kategorinya lebih besar atau lebih kecil. Nah di sini kita pakai lebih besar dari Rp121. Kemudian cara yang sama kita boleh memasukkan note supaya lebih mudah. Dan kalau sudah jangan lupa untuk di save. Nah kalau kita punya dua harga kita tambahkan lagi. Cara yang sama kita add order price alert. Masukkan kode sahamnya kemudian kategorinya sekarang di harga lebih besar sama dengan Rp125. Kemudian kita berikan notes tentang harga Rp125 ini. Dan di stock bid tidak ada masalah. Bisa dua-duanya kita masukkan sebagai price alert walaupun menggunakan satu saham yang sama. Oke sekarang kita cek di saat market open ya. Pertama JUC keluar pop up serta bunyi. Kemudian kita cek Mirae ada suara. Tapi keterangan harga dan saham apa itu nggak jelas. Dan suaranya tuh terus-terusan bunyi. Dan menurut saya sih ini agak cukup risik ya. Untuk stock bid tidak ada notifikasi tapi keluar di tampilan list alert lock di sini. Nah jadi kita nggak akan tahu kalau ini udah kena atau belum. Sementara untuk iPod ini lambat jadi belum ada notifikasi dan ini masih standby posisinya. Saya juga akan cek dengan order book. Di sini juga nggak ada pemberitahuan apapun. Jadi menurut saya iPod versi web masih perlu dikembangkan. Sementara kalau iPod mobile lebih responsif. Nah sekarang saya kembali ke Mirae dan ini ada pop up dari join JUC ya. Karena harga GZCO tadi sempat turun dan masuk lagi ke 111. Suara ini suara yang muncul dari host dengan alarm yang sudah nyala. Nah untuk iPod saya akan cek sekali lagi. Akan masuk ke bagian price alert. Nah di sini baru nyala alarmnya. Kalau loncengnya berwarna orange kayak gini berarti harga sudah pernah kesentuh. Kalau masih biru berarti harga masih belum kesentuh di harga tersebut. Oke ini dia resumonya. Oke guys itu tadi penilaian saya secara pribadi tentang keempat sekuritas yang menjadikan fitur alarm price. Pilihan terbaik jatuh kepada JUC atau aplikasi join. Nah kalau kalian ingin mendaftar di sekuritas jasa utama kapital atau JUC. Kalian bisa melakukan pendaftaran di bawah link referral dari TraderMate. Manfaat yang akan kalian dapatkan adalah kalian akan mendapatkan grup. Dan kalau ada trouble kalian juga bisa langsung cepat ditangani oleh tim TraderMate. Selain itu ada manfaat tambahan yaitu kalian bisa mendapatkan free berlangganan buat saham selama 15 hari. Nah langsung aja kalian hubungi admin dari TraderMate. Linknya saya taruh ya di deskripsi. Atau kalian kalau mau mencari di username telegram cari aja username dengan nama TraderMate5. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Pertanyaan terakhir dari saya, sudah pernah nggak kalian mencoba fitur alarm price? Tulis ya jawabannya di kolom komentar. Oke sampai jumpa di video selanjutnya. Thanks for watching. Bye-bye. Bye-bye.